Hai Hai nak meneket kok seram nih bingung 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 bagi iki Kaya 120, 70, 17 Qplus, berapa harga ni? RM300 Morah ha RM300 eh? RM1,000, RM2,000, RM4,000, RM2,000 RM1,000, RM8,000, RM9,300 Haa, pada putuk tau Kenapa Encik campak duit macam ni? Mana ada Encik? Mak Papa kau tak ajar Memang tak ajar Atok saya, atok saya, moyang saya Kalau dia ajar Kalau kita beli kat Newell ni Kita campak je duit kat dia Haa, sebab Customer King Campak lah tu nak Campak duit ke Haa, campak orang ke Tak berada macam ni Bukan Customer King Ni King Kong Macam binatang tak ada-ada Belak kena ketuk ke Seram ni Mari lah, datang ketuk Eh, sini, sini, sini Haa, ketuk lah, sini, sini, sini Sini ketuk Sikit tak takut Aduh, sakit lah Janganlah ketuk Tak puas hati dia Aduh, sakit-sakit Haa, pada muka kau Orang ajar lagi kan Kan dah kena Tak sakit pun Hai, sempat lagi tu Tolong orang tua melintas Ah haa, sahaja Adik ya, sahaja Duduk tepi lu je Oh, pih, pih, pih Senti-sakit Kananntabuk tu duit dan Facebook. Ok guys, hari ni Kinziditi nak kongsikan kepada sahabat semua tentang produk GT9 Lubricant. Produk GT9 Lubricant ni produk apa? Produk dia adalah produk minyak engine yang berkualiti tinggi dan padu apabila sahabat-sahabat nak kan kelajuan nak ringan, nak top speed tu pergi-pergi-pergi, sahabat mesti tahu sebuah sedikit tentang produk ni. Jadi Kinziditi akan jelaskan akan terangkan kepada sahabat semua, setiap satu jenis produk yang GT9 keluarkan yang padu. Jadi tanpa berlengah masa lagi, jom Kinziditi cerita kan. Lepas Kinziditi cerita kan, Kinziditi akan tukar minyak engine. Nak tahu Kinziditi pakai minyak engine yang mana satu sahabat tengok video ni. Kinziditi akan pakai pada motor A5 lepas tu kita akan lenjang highway kita akan lenjang jalan-jalan biasa A5 Kinziditi. Jadi kita akan tengok kepaduan dia. Jadi Kinziditi akan buat video yang seterusnya nanti. Sahabat-sahabat akan tahu, ok. Dia punya kualiti, power dia macam mana. Ok, Kinziditi akan bagi tahu lah lepas ni. Lepas guna minyak GT9 ni, motor kita jadi lebih apa. Jom Kinziditi ceritakan serba sedikit tentang produk GT9. Ok, ok guys. Untuk produk minyak engine 40 GT9 ni. Untuk kod dia T700 plus. Minyak engine ni semi-synthetic, ok. SAE 10W 40. Jadi minyak engine ni sesuai untuk apa? Eh, sesuai untuk motor yang dah modified, ok. Ok, minyak engine ni sesuai untuk yang dah modified. Motor standard pun boleh pakai. Memang sedap, ok. Memang ada lingan. Macam mana Kinziditi tahu? Sebab Kinziditi dah tengok lah. Testimoni testimoni yang ni. Sahabat boleh tengok. Ni gambar-gambar yang kat depan ni. Ok, tu testimoni-testimoni daripada customer-customer GT9 yang padu, ok. Jadi dia dah pakai. Memang banyak lingan lah minyak ni. 10W 40. Ok, ada lagi yang lagi power, ok. Yang GT9 ni. Sekejap lagi Kinziditi cerita. Ok, seterusnya adalah ni. Dia punya power ni. Jin toncek ni. Haa, gurau je. Produk ni nama dia GT9 Performance. Ok, sahabat boleh tengok. Ok, ni kalau pakai. Memang dia akan pergi-pergi-pergi. Ok, jadi apa kes timoni anda kalau kita campur? Dia memang boleh campur. Memang minyak yang tadi, T700 Plus tadi, memang kena bubur ni. Memang dia akan bagi lagi sedap. Campuran minyak enjin T700 dengan minyak GT9 Performance ni. Kalau campur, memang lagi sedap enjin kita. Jadi apa fungsi dia? Ok, yang pertama kelebihan dia bagi enjin smooth. Tak bunyi kasar. Apabila sahabat pakai, ok lah. Kalau macam motor tu memang ada masalah. Kan? Haa, memang lah. Kena repair lah masalah yang bertukang tu. Haa, mungkin bagian-bagian yang pasti dah makan. Tapi kalau macam enjin betul-betul memang enjin tu senyap. Kan? Enjin tu, enjin daripada kilang. Kalau ada bunyi kasar, pakai minyak enjin ni dia akan senyap. Haa, kalau ada rosak tu memang lah. Haa, bubuh seratus botol tu minyak ni. Kalau enjin tu dah rosak, memang bertukang lah. Haa, jadi kalau enjin tu belum rosak, pakai minyak enjin 40T700 plus tadi, campur dengan GT9 Performer ni, dia akan bagi lebih enjin tu lebih smooth. Haa, lebih lembut. Haa, enjin tu jadi bunyi tu tak kasar. Jadi bunyi dia slow. Haa, bunyi dia sedap lah. Haa, dia tak terlalu kasar, ok. Kita feeling. Haa, waktu bawah. Haa, seterusnya, kelebihan dia yang kedua, kelebihan dia kita pakai GT9 Performer ni, haa, motor jadi ringan. Haa, motor tu jadi pergi-pergi-pergi. Ok, yang ketiga, kelebihan dia pakai GT9 Performer ni, campur dalam T700 plus. Dia akan jadi, kita mudah nak tukar gear. Kita tukar gear tu, rasa pantas. Haa, rasa cepat. Kita masuk gear tu, rasa dia cepat. Haa, dia cepat tangkap. Ok, haa, kelebihan dia yang keempat adalah, semakin panas, semakin laju motor kita. Ok? Haa, kita pakai yang ni. Ok? Kalau ada setting minyak pilot, ok. Pump, minyak enjin semua, ok. cantik, tak ada wasap, tak ada apa. Kan? Setting carburetor, cuncun, nozzle semua dah cuncun. Kita pakai ni lagi, enjin semakin panas, semakin padu. Ok? Haa, ni GT9. Kita pakai pun, kita campur dalam minyak 40 ni. Ok? Kita campurkan minyak GT9 Lubricant ni, T700 plus ni campur dengan GT9 Performance. Haa, ni. Haa, campurkan. Dia akan jadi lebih padu lah. GT9 Performance, semakin panas, semakin padu. Ok, guys. Nak lagi padu, sahabat boleh try minyak GT9 Lubricant ni. Haa, T700 plus. Lepas tu, sahabat campur dengan GT9 Performance ni. Minyak GT9 Lubricant, T700 plus. Haa, full sintetik, dengan ester, yang berkualiti tinggi. Haa, kod dia SAE10W50. Haa, jadi minyak enjin ni, sesuai untuk motor yang dah modify. Motor standard pun boleh pakai. Untuk long distance. Haa, nak yang paling padu, ambil yang ni. Haa, yang biru tadi, T700 plus tu pun padu ke. Jadi, ni lagi padu lah. Untuk kita long distance, ok. Haa, untuk kita main jauh. Main motor kart prik. Haa, motor kart prik pun sesuai pakai ni. Semakin panas, semakin laju. Jadi, sahabat boleh cuba. Jadi, kalau sahabat nak tahu lebih info, sahabat boleh scan eh. Haa, scan. Untuk minyak ni pun ada kot. Ok, guys. Kalau nak tahu, kini sedikit pakai minyak enjin yang mana satu, kini sedikit akan pakai minyak enjin dengan GT9 Performance ni. Yang botol kecil hijau. Kini sedikit akan masuk dalam enjin dan kini sedikit akan tukarlah minyak enjin. Ok, dan lepas tu, Kinciditi akan buat video, ok. Kinciditi akan ceritakan apa yang berlaku pada enjin selepas Kinciditi pakai produk GT9 Lubricant. Ketun, tengok video ni sampai habis. Ok, guys. Jadi, Kinciditi akan tukar minyak enjin GT9 Padu. GT9 Lubricant Kintec T700 Plus, ok. Full Synthetic. Haa, dengan dia datang dengan ester, ok. SAE 10W50, ok. Kot dia. Kot minyak dia, ok. Kita akan pakai minyak enjin ni dengan GT9 Performance. Haa, kita tengok padu tak padu, ok. Ok, kita buka ni dulu. Mula Yang kedua, sediakan sepanar 17. Ok, kita buka. Ok, haa, ni. Nampak? Haa. Ni penutup dia. Ok. Seribu kilometer punya pukulan. Haa, jadi Minyak enjin sangat penting untuk post-stroke. Ok, haa. Jika sahabat-sahabat nak tukar minyak enjin, ok. Haa, sahabat boleh turut datang, eh. Haa, turut datang ke bengkel. Eh, tuan kau. Haa, bengkel secure, ok. Haa. Haa, jadi sahabat boleh dapatkan Haa, spare part motosikal, eh. Di Sikyong Motor, eh. Untuk bagi dia keluar habis, sahabat sengit lah motor. Ok, kan? Tengok ni. Haa, ni minyak hitam yang dah running seribu kilometer, eh. Lebih sikit. Untuk kita berpantang, haa, untuk blok baru ni kena pantang. Haa, kalau kita dah tukar blok baru, kita kena pantang. Kalau tak pantang, dah akan jam sebab piston dengan blok, silinder blok tu masih kesat. Ok. Haa, jadi kita running dalam 80, kan. Maintain haa, lama-lama dia masak lah. Kincidity nak masak tak sempat. Haa, jadi Kincidity running lah. Ok. Haa, sambil kita buat kerja tu, kita boleh running. Ni. Haa. Oh. Nak lak-lak ni, sahabat boleh guna sok haba kalau ada koma. Haa, nak lak-lak sangat, eh. Ok, sebelum pasang, skru engine bawah awak lak dulu. Ok, dah lak, kita isi. Haa, jadi kalau nak sihat lagi, haa, sahabat boleh balut pakai sotik pipe, eh. Ok. Untuk elak daripada jadi leaking, kena pakai aluminium punya wasir, eh. Haa, untuk kita jaga crankcase haa, track engine ni kita. Haa, ok, supaya tahan lama. Dah solidify, eh. Untuk elak leaking, pasang. Wasir pakai wasir aluminium, eh. Tak ada wasir aluminium, pakai wasir tembaga. Haa, kalau pening-pening, mana cari wasir aluminium ni, kedai Sikiong ada. Jom, kita pasang. Haa, untuk kunci, ikut arah, ikut jam, eh. Untuk kunci baik ketat. Cara-cara nak buka dia, haa, tarik ni, tarik ni, haa, tarik ni. Ok, jadi-jani, lepas tu, tarik ke atas. Haa, macam ni. Macam straw lah. Straw besar. Ok, jadi, dah tarik, sahabat boleh buka. Ok, boleh buka. Yang ni sangat safety, sahabat boleh nampak. Haa, dia bukan kita buka ni, terus dia keluar, tak? Dia ada safety. Macam, botol kicap. Haa, dia boleh. Tarik ni. Haa, ni macam botol kicap. Haa, jadi ingat, ingat bukan kicap ke. Haa, minyak hitam pun ada. Ok, haa, boleh. Dia ada bulat ni, nampak? Betul, sahabat tarik. Haa, macam tu. Nampak? Haa, jadi, kita nak tengok warna dia macam mana. Sebelum kita isi minyak ni, GT9 Performance padu. Ok guys, cara kita nak pakai minyak engine GT9 ni, ok, dengan GT9 Performance ni, mula-mula, kita masukkan dulu GT9 Performance. Haa, saya ada ni lagi. Haa, goncang-goncang lah sikit. Ok, dah goncang. Sahabat, haa, buka penutup hitam, buka penutup ni, ada lagi. Oh, dah burn. Untuk elak tumpah eh. Buka ni, lepas tu sahabat tuang. Ok. Sahabat tuang habis eh. Haa, tuang habis. Ok guys, dah habiskan sedikit tuang. GT9 Performance. Lepas kita dah tuang tu, kita akan tuang ni pula. Tengok minyak dia warna apa eh. GT9 Lubricant Kintec T700 Plus eh. Ok, sahabat boleh tengok minyak dia. Halus eh minyak dia. Juga ni je. Dia warna oran. Ok guys, minyak engine ni 1 liter. Sahabat detak dalam 850 ml. Itu ada lebih sikit tu, kita simpan. Nanti kalau beli, boleh topak tambah lagi. Ok. Ataupun buat minyak antara. Ataupun kita nak topak kita punya engine ni. Kan. Kalau ada makan minyak engine ni, minyak hitam ni kan. Kita boleh tambah-tambah nanti. Jadi jimat. Haa, ni simpan. Ok, jangan buang. Lepih ni, kita simpan. Kita kunci dah warna merah ni. Kita tekan. Haa, nampak? Jadi kalau sahabat nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang GT9 Lubricant, sahabat boleh scan QR code ni. Tak boleh scan kat sini. Sahabat boleh beli minyak ni. Nanti sahabat scan ni. Ok. GT9 Lubricant, Kintec, Padu. Boleh cuba. Dapatkan sekarang, ok. Ok guys. Sekarang Kinserity berada di Ulu Jempol ni. Feldau Ulu Jempol, ok. Haa, sini kedai makan ni abang buat. Nampak. Panas-panas, hujan-hujan sedap makan. Yang goreng berapa ringgit ni bang? Satu? Singgit. Haa, singgit ni. Berapa ringgit ni. Nama apa bang? Hafiz. Hafiz eh. Ada keberkatan tu. Rambut pun sunnah Nabi tu. Parat bahu. Jadi, sahabat boleh support ni. Abang ni. Yang tu, ala ke tongkiat sana. Ni, kira ala ke tongkiat. Haa, kat sana stesen minyak. Eh, ni banker bersih ni. Haa, nak buat grill apa, boleh datang situ. Buka seti hari apa bang? Cuti hari hat je. Cuti hari hat je. Haa, seti buka. Bukul 4 lah. Pukul 4 sampai? Sampai pukul 12. Sampai pukul 12. Okey, jadi penduduk punya jempol ni. Haa, boleh support abang kita ni. Haa, kita bangunkan bisnes Haa, Bumi Putera. Haa, semoga Bumi Putera kita ekonomi naik balik. Haa, naik meroket. DJ AB Di jaman-jaman edan Belum dilamar Sudah sekitar Altyazı M.K.